Welcome back to my channel, balik lagi kesana gue di sigma project, jadi di video kita hari ini kita akan bermain game lagi yang namanya jurassic world the game bagi kalian yang udah install game ini silahkan kalian update terlebih dahulu karena ada pembaharuan terbaru di playstore dan buat kalian yang baru nonton video ini jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe kalian kalau punya pertanyaan, saran, dan kritik bisa kalian tulis di komentar bawah jadi disini kita udah masuk ke dalam gamenya, disini kita lihat ini adalah akun baru kita karena di akun sebelumnya kita udah dapet banyak spesies dino yang langka-langka cuman gue sengaja bikin akun baru untuk mereupgrade mungkin ya untuk upgrade lagi taman kita dari nol lagi dan disini kita udah punya banyak sekali spesies dino yang lumayan langka kita ada glitronak, ada peteranodon game kedua, ada trodon, sukomimus, dan lain sebagainya jadi kita bakalan coba dapetin lagi spesies dino terbaru yang paling langka yang sebelumnya belum kita dapetin di akun kita sebelumnya buat kalian yang udah nonton thank you jangan lupa untuk cek juga video-video gue yang lain yang udah di upload kemarin-kemarin kalian bisa cek channel gue dan buat yang mau mutual instagram kalian bisa cek link deskripsi atau link dari channel gue di sigma project oke gue pastiin seluruh konten-konten yang ada di sigma project itu video-videonya adalah real milik sigma project jadi itu asli konten kita sendiri bukan upload atau bukan konten orang lain dan ini adalah game yang asli gue mainin sendiri jadi buat kalian yang belum klik subscribe silahkan kalian subscribe terlebih dahulu kita bareng-bareng majuin channel ini bersama oke disini kita punya trodon ini kita bakalan bikin dulu levelnya kita kasih dia feed buat evolusi dan untuk trodon ini gue dapetin di card packs yang tadi kita bakalan coba buka card packs lagi dan kita akan lihat spesies terbaru apa yang bakalan kita ternak lagi anyway buat kalian yang suka short video gue juga kemarin udah upload short video mengenai sukomimus dan trodon cuman sayangnya ada satu video yang disi blue yang udah gue upload di short video cuman ada kesalahan sedikit jadinya gue upload dan mungkin lain kali bakalan gue upload lagi dengan video terbaru oke untuk trodon ini ternyata kita bisa dapetin udon untuk dapetin udon ini kita harus punya trodon di level 10 sama uteranus di level 2 lumayan agak sulit juga ya karena udon termasuk spesies dino langka kan tapi mudah-mudahan kita dapetin udon ini di card packs karena di card packs merupakan event-event yang menunjukin atau kasih kita kesempatan buat dapetin spesies dino langka yang terbaru yang udah nonton gue ucapkan selamat datang dan terimakasih juga kalian udah menjadi penonton setia di sigma project ini oke kita buka card packs disini kita punya baryonic jujur untuk baryonic ini lumayan ganas ya tapi kita belum punya di level 40 jadi gue harap untuk di video kali ini ini spesial video buat baryonic ya baryonics kita bakalan upgrade dia evolusi dia kita akan lihat evolusi terakhir dia di level 40 itu bakalan kayak gimana dan ini dia konten video khusus dari baryonics jangan lupa klik like share dan subscribe sigma project oke disini kita tinggal tap tap collect aja karena untuk reality point nya kita udah punya banyak ada 99 skian kita udah punya banyak banget kita tinggal menikmati hasil dari jerify kita sendiri aja untuk sekarang kan by the way buat kalian yang suka game jurastik ini kalian bisa cek konten-konten gue sebelumnya karena di channel ini banyak banget konten video mengenai jurastik world of game dan di lain video gue bakalan coba untuk main game yang agak berbeda dari konten video ini kita akan coba mainkan game yang lain bisa itu horror, adventure, atau lain sebagainya lah pokoknya terus pantauin di channel ini kita lihat ya disini kita udah punya berapa banyak baryonic ini karena jujur gue juga baru pertama kali punya baryonic oke disini kita punya 12 kita punya 12 saatnya kita terang untuk sekarang buat kalian yang udah klik subscribe thank you banget supaya kalian gak ketinggalan video gue selanjutnya kalian bisa aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian terus bisa mantau video-video yang ada di sigma project oke ini dia baryonic jadi untuk naikin level menjadi level 40 ini kita harus punya 8 spesies sama tadi disini di market aja kita udah punya 12 baryonic jadi tinggal kita ternak seluruhnya kita bakalan feed kita bakalan naikin evolusi dia sampai level 40 dan gue penasaran apakah ini bisa di hybrid kalau misalkan bisa di hybrid ini sungguh epic kita bakalan lihat nanti di battle kekuatannya dia bakal kayak gimana tapi sayang sekali ternyata disini gak ada hybrid jadi untuk baryonic ini gak bisa kita hybrid sembarangan ya kita gak bisa hybrid baryonic kalau dari wujud pertamanya aja untuk baryonic ini epic sih kalau menurut gue ya kalau menurut gue ini cukup epic dan bagus kita lihat baru punya 4 spesies oke kita ternak lagi aja anyway buat kalian yang udah lihat level gue gue di akun ini udah masuk ke level 99 karena jujur udah lama juga untuk mainin game Jurassic World Game di akun yang ini oke kita kasih dia feed ya pastiin juga untuk takannya ini kalian harus memenuhi juga supaya gak habis waktu evolusi ini dia jadi untuk evolusi ini kalian gak cuma butuh DNA tapi butuh cache juga untuk apa? untuk mempercepat nah kayak gini gini kita untuk mempercepat evolusi ini butuh yang namanya 47 dollar nah disini kita udah punya banyak dollar jadi kita tinggal click langsung aja karena gue udah mainin lama ini gamenya jadi wajar kalau dari DNA dari food dari coin dan dari cash serta royalty coin kita punya banyak karena udah lama kita mainin game ini semoga kalian suka video-video gue yang kayak gini pokoknya gue bakalan selalu berusaha bikin konten yang terbaik untuk kalian dan untuk perkembangan channel ini ke depan jadi stay tune jangan lupa klik like share dan subscribe sigma project oke kita kasih makan ya disini kita belum punya 8 spesies ya baru 4 kita evolusi dulu aja deh karena untuk spesies diunonya sendiri kita udah punya 12 jadi tenang aja gak usah takut kehabisan oke oke video ini spesial baryonics ya jujur waktu gue liat di film jurassic park yang ketiga itu ada kan ya baryonic waktu diriver dokter ellen dan saat itu gue gak tau apa sih baryonic itu itu gue kira baryonic itu ikan gitu kan ternyata spesies mirip spinosaurus dan untuk habitatnya juga dia di air kan di air sama di darat bisa gue mikir kirain tuh itu tuh spesies spinosaurus ternyata bukan malah beda lagi ya gitu oke untuk ukurannya agak lebih kecil ya dari spinosaurus buat kalian thank you yang udah nonton jangan lupa klik like, share, dan subscribe sigma project yang mau tau instagram ayo untuk instagram gue cantumin di channel deskripsi channel ada atau yang namanya instagram jd1.12 kalian bisa cek dah oke disini kita udah punya baryonic di level 30 ya kita masih perlu satu spesies lagi di level 30 jadi untuk hari ini kita ternak baryonic mudah-mudahan kalian suka ya video ini karena jujur gue belum sempet mainin video game lain sebanyak kan waktu gue kesita oleh kerjaan dan juga kuliah jadi sorry banget kalau kemarin-kemarin gue nggak upload ya beberapa hari ini tapi untuk kedepannya untuk lain kali terutama besok gue bakal upload video lagi jadi kalian tenang aja oke oleh karena itu biar nggak ketinggalan video-video dari sigma project yang terbaru kalian bisa aktifkan lonceng notifikasi dari sigma project kalian tinggal klik subscribe lalu kalian klik lonceng notifikasinya dan udah itu udah aktif ketika gue upload video terbaru bakalan muncul di notifikasi oke jadi stay tune terus di sigma project kita ternak lagi ya kita ternak lagi anyway guys setelah ini kalian menariknya gitu ya kita lebih suka kita ternak spesies dino apalagi nih jujur kalau untuk cenozoic di akun ini gue belum terlalu punya banyak hewan cenozoic ya karena dari kartex pun kita baru punya sedikit spesies di akun ini jadi kita bakalan mulai lagi di akun baru ini kita bakalan naikkan setingkat lebih epic dibanding akun yang kemarin kita naikkan juga dino dino kita yang lebih epic pokoknya kita upgrade taman kita di akun ini lebih baik dan lebih bagus satu tingkat lebih tinggi lah dari akun yang kemarin oke ini dia baryonyx kita kita udah mulai kelihatan ya dari evolusi terakhirnya karena kita udah naikin di level 30 nah jadi untuk semua spesies dino semuanya ada di level 40 untuk evolusi terakhirnya termasuk si bar yang ini ini dia kita udah punya 2 spesies di level 30 kita naikin sekarang ya oke ini lebih mirip yudon ya lebih mirip yudon atau trodon mungkin kalau dilihat dari cover dino ini kita percepatnya ya kita udah sabar nih pengen lihat level 40 nya baryonyx ini kayak gimana gitu kan jadi ayo kita kita bareng-bareng kita lihat nih kita koleksi wah oke ini epic banget ya guys lihat duri-durinya kayak gini cowai ini keren ini keren banget karena jujur gue baru kali ini lihat spesies dinosaurus punya bentuk wujudnya tuh kayak gini ini ada duri tulang-tulang di punggung warnanya beda dari spesies carnivora yang lain kita naikkan ya kita naikkan levelnya dan untuk attack nya pun ini lumayan tinggi ada di attack 1496 ini terhitung tinggi ya guys dan untuk defense nya ini lumayan kuat juga terhitung di nomor di angka 4788 ini epic ya ini udah termasuk pahlawan kelas atas lah kalau menurut kalau menurut superhero nanti kita bakalan ajak dia buat bad life lihat-lihat kita berbesar kita berbesar ya gue kira kita dapat spesies dino yang ada di cover jurasi ternyata bukannya beda warna ini nah ini dia kita kasih lagi oke mantap ya wih mantap-mantap kita punya barionic level 40 oke kita claim dulu ya ini wujud dari evolusi pertama ini belum kita apa-apa ini dan ini wujud evolusi dari kedua yakni level 20 ini level 30 dan ini level 40 epic gimana menurut kalian menurut gue sih ini lumayan epic ya kita back dan kita ajak dia buat battle ini dia di challenge aja oke kita pilih baryonyx scorpio sama indominus rake buat kalian yang udah subscribe gue ucapin selamat datang dan thank you jangan lupa cek juga video-video gue sebelumnya buat kalian yang baru datang dan lihat video ini kalian klik like share dan subscribe karena di channel sigma project kita bakalan membahas banyak game-game mengenai dinosaur sama game-game lainnya jadi tetap stay tune terus di sigma project oke kita udah di menu battle disini kita bakalan saling serang ya oke kita lawan cenozoic ya disini ada procoptodon versus baryonyx kita oke untuk defense nya ini ada 3000 jadi kita harus punya strategi buat ngalahin si cenozoic ini jadi kita kasih attack aja kali ya tapi kalau attack kayaknya dia punya defense terus oke kita kasih attack misalnya kita di waktu ya disini ada waktunya talat sedetik aja pun udah kita nggak nggak bisa ngasih lawan oke dia pakai defense nih gapapa kita pakai gold card ya lumayan tinggi juga ya ini untuk attack nya dia punya 1272 nama dino nya tiny colleague reus oke nggak apa-apa kita bakalan keluarin ulti nya di akhir ini kita masih punya score gas 3 aja ya karena dia punya defense oh dia punya defense gapapa masih kalah ini darah attack kita 3000 darah kita 900 kan wah ini seharusnya lawan idomino strike lagi guys nggak 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 apa-apa oke oke kita biarin si idomino strike game kedua ini lawan idomino strike game kedua punya kita ya kita lihat sejauh mana dan sekuat apa idomino strike punya kita kita lihat kita lihat jujur ini untuk scorpius lumayan gede juga ya gue gak nyangka kirin dia seukuran baryonyx yang tadi oke dia 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 pake ini ya pake gold card juga kayaknya mudah-mudahan dia ngeluarin ulti supaya si scorpius ini mati ya karena kita akan lihat ulti dari indomino strike dan kedua kayaknya memang takdir ya yang berkata kita harus ngeluarin ulti di scorpius strike tapi gak waktu yang penting keluarin ulti kita kasih 8 attack oke ini dia eh mangsanya ternyata untuk ulti nya ini semuanya GG juga ya epic mantap ternyata oke disini kita punya price kita dapet apa ya kira-kira oke kita dapet case untuk case kita udah punya banyak padahal ya tapi gak apa-apa kita lihat baryonyx kita kali ini jadi dia di level 40 udah maksimal level ya bagus banget ya cantik gitu kan cantik garam dia ngamuk mantap oke oke guys jadi ini dia wujud atau evolusi terakhir dari varyonyx eh sorry kepencet kita back dulu ya kita back dulu kita lihat di kartex oke disini ada micro sdna kita beli kita beli ya oke untuk angelosaurus kita belum punya banyak ya ternyata hmm gak apa-apa tapi ya ada yang terbaru kita lihat ada fresh funds oke ini lainnya lumayan gak terlalu mahal juga sih kalau menurut gue cuman 550 dollar disini ada second sync kita lihat ya oke disini kita belum gedein teri zinosaurus sebenarnya gue berharap punya teri zinosaurus gen kedua tapi ya belum lah nanti ada saatnya gak ada event terbaru ya kita coba beli yang 7 dollar kita dapet apa oke kita dapet indominus rate gen ke 1 lumayan karena jujur kita belum punya itu kita beli lagi kita kira dapet apa ya unarinkus kita belum punya kita bakalan ternak juga itu legendary ini rajasaurus ya kita udah punya untuk ampibi kita belum termasuk 1 pun ya kayaknya untuk ampibi kita belum termasuk 1 pun ya padahal menarik kalau jujur oh ini 1 dollar ada unisaurus unisaurus lumayan 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 oke lumayan sekali lagi ya sekali lagi oke koalasaurus kira yang gue kita dapet koala anjir ternyata koalasaurus beda ya oke kayaknya beda ya gak ada ini event terbaru 1200 oke di next video kita bakalan kasih feed atau lihat wujud evaluasi terakhir dari nasutoceratops itulah pokoknya kita lihat dulu ya baryonyx kita ini nah ini dia baryonyx yang menjadi konten utama kita di sigma project oke guys jadi kayaknya untuk video hari ini gue cukupkan sekian buat kalian yang udah nonton sampai detik ini gue ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya jangan lupa klik like share dan subscribe sigma project dan jangan lupa buat kalian juga cek video-video gue sebelumnya yang udah gue upload kemarin-kemarin buat yang memutuskan instagram atau tiktok boleh silahkan banget gue cantumkan linknya ada di deskripsi channel kalian bisa cek juga thank you yang udah nonton klik like share dan subscribe sigma project dan gue pastiin semua video-video yang gue upload konten-konten video yang gue upload di sigma project merupakan real konten original atau video original yang sigma project atau gue sendiri yang buat jadi gak ada tuh yang namanya campur tangan orang lain atau re-upload itu gak banget ya jadi gue pastiin semua konten video yang ada di channel sigma project ada konten original milik saya pribadi oke jadi thank you yang udah nonton klik like share dan komentar di bawah kritik dan saran dari kalian gue tunggu kalau ada pertanyaan kalian bisa komentar di bawah juga klik like share dan subscribe sigma project aktifkan lonceng notifikasi dan sampai jumpa di video berikutnya dadah selamat menikmati